Pemirsa ratusan pemuda mengelar unjuk rasa di kantor KPU dan Pawaslu, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka membawa keranda mayat sebagai tanda matinya demokrasi di Indonesia akibat kecurangan yang terjadi di semua kecamatan. Masa menggeruduk dua kantor penyelenggara pemilu, yakni KPU dan kantor Pawaslu, Kabupaten Bangkalan. Selain membawa beragam sepandu kecaman terkait ketidakpecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Masa menyeroti suara pemilu bisa diatur oleh sekilinder pihak untuk mengenangkan pihak atau calon tertentu, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden-wakil presiden. Mereka pun menuding telah terjadi kecurangan secara masif dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Karena pemilu ulang data sudah jelas, Pawaslu menekan ke PPS bagaimana salah satu calon harus dapat suara tanpa dicobros. Jadi kami menutup pemilihan ulang di Bangkalan ini. Selamat datang! Sementara pihak Pawaslu terbuka atas kritikan maupun pengaduan, dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat, Pawaslu sendiri telah melakukan banyak investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan pemilu. Sebagian laporan telah direkomendasikan ke KPU. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainews melaporkan.